Halo Cuy, ketemu lagi dengan gue Seto alias Steve Mathers Balik lagi di konten bulanan gue ini ya Konten yang akan ngebahas game gratis Playstation Plus untuk bulan ini Tepatnya kali ini untuk bulan April 2022 Sekaligus untuk bulan Ramadan ya Ternyata rumor yang kemarin beredar tentang bocoran game gratis Playstation Plus April Yang pernah gue sampein di Instagram gue itu ternyata bener ya Tapi sayangnya kita yang di Legend 3 Asia itu cuma dapet 2 game Sedangkan di Legend lain itu dapet 3 game Jadi semalam Sony secara resmi telah mengumumkan 2 game yang akan jadi game gratis Playstation Plus April 2022 Terus apa aja gamenya, gak pake lama? Ini dia listnya Game pertama yang jadi game gratis PS Plus April adalah Hood Outlaw & Legend Sebuah game aksi yang dikembangin oleh Sumo New Castle dan diterbitkan oleh Focus Entertainment Game ini adalah game multiplayer yang dimainkan memakai sudut pandang orang ketiga Atau istilah kerennya itu third person ya Kita akan bermain sebagai seorang penjahat yang harus menyusup ke dalam benteng kekuasaan otoriter negara Dan kita akan bersaing dengan tim lawan untuk mencuri harta karun yang tersembunyi di berangkas penyimpanan Kita juga bisa membentuk kelompok beranggotakan 4 orang untuk melakukan pencurian yang memiliki 3 fase Fase pertama itu mengharuskan kita untuk mencuri kunci dari Sheriff of Nottingham, karakter boss di game ini Setelah kita memperoleh kunci, nanti kita akan diberi petunjuk mengenai lokasi berangkas Walaupun nanti tim lawan juga akan diberitahu ya Game ini sangat menekankan pada stealth Karena penjaga bisa meminta bala bantuan dan menutup area tertentu memblokir akses ke berangkas Tim lawan juga bisa mengamati perilaku musuh dan menentukan lokasi tim lawan Hood Outlaw and Legend akan jadi game gratis PS Plus April 2022 Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated Game selanjutnya yang jadi game gratis PS Plus April adalah Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated Siapa yang gak kenal dengan karakter kartun kocak dan upshot Spongebob ini ya Kali ini kita akan bermain sebagai Spongebob atau Patrick atau Sandy Di game yang merupakan sebuah remake dari game Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Yang dulu rilis pada tahun 2003 Game ini dikembangin oleh Purple Lamp Studio dan diterbitkan oleh THQ Nordic Gameplay inti di game ini melibatkan pengumpulan item dan mengalahkan robot yang ceritanya nanti menyerang berbagai area di Bikini Bottom Kita akan melintasi platform dan menghindari bahaya seperti paku dan api Beberapa area akan membutuhkan karakter yang berbeda untuk di kalahkan Karena setiap karakter itu nanti akan memiliki kemampuan uniknya sendiri Kita nanti bisa bermain sebagai Spongebob, Patrick, dan Sandy Untuk berganti karakter nanti kita diminta untuk mencari halte bus Di sana kita bisa bertukar untuk bermain sebagai siapa Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated Akan jadi game gratis PS Plus April ini Oke cuy Jadi itu tadi 2 game yang jadi game gratis April ini Gimana gamenya? Keren-keren atau biasa aja? Silahkan tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya Kita diskusi Kalau pendapat gue pribadi sih game gratis bulan ini kok agak mengecewakan ya Kenapa kita cuma dapet 2 game aja Sedangkan di region lain itu dapet 3 game Ada apa dengan Sony region Asia ya? Kayaknya dibedah-bedain banget Memangnya kita di region 3 itu beli PS Plus beda ya dengan yang lain ya? Mungkin dianggapnya itu kalau region lain itu beli PS Plus itu pake uang Dan mungkin kita yang di region 3 Asia itu dianggap beli PS Plus itu pake daun bambu gitu ya Rasis lo Sony Oke cuy Segini dulu video gue kali ini Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis Sampai ketemu di video gue lainnya Gue Asetok pamit Bye-bye See you Sub indo by broth3rmax